Galuh News TV, informasi seputar periangan timur. Pemerintah Kecamatan Kawali gencar membuka bumbung untuk pajak bumi dan bangunan atau PBB tahun 2022. Camat Kawali terjun langsung ke tiap-tiap desa untuk membuka bumbung celengan masyarakat untuk membayar PBB. Targetkan tahun ini, Camat Kawali masyarakat harus sudah beres bayar pajak pada bulan Februari 2022. Camat Kawali, Heriana, didampingi oleh Kesubdin Pendapatan Dinas Keuangan Ciamis, Aji Fahrullah, dan para kader PKK desa langsung menghitung uang masyarakat yang dikumpulkan lewat bumbung. Serbasan dan inovasi ini baru dilaksanakan di Kecamatan Kawali. Heriana mengatakan pihaknya sangat apresiasi sekali kepada semua masyarakat Kecamatan Kawali yang telah melaksanakan program bumbung PBB. Pihaknya juga berterima kasih kepada setiap kepala desa atas dukungannya pembayaran PBB Kecamatan Kawali sudah hampir 90% terbayar. Lanjut, Heriana, semoga inovasi ini sangat bermanfaat khususnya untuk masyarakat Kecamatan Kawali dan nantinya bukan hanya untuk membayar PBB saja, namun juga PKB. Untuk tahun depan, pembukaan bumbung dibuka di tempat regulasi. Yang melatar-berat kami, kita membangun sistem bumbung ini karena kita meminta masukan. Setelah saya evaluasi, saya tanya bagaimana kesan lagi. Ternyata semua tidak menyenangkan lagi itu. Gayanya tekan-menekan. Secara fisiologis, tidak baik, tidak harmonis. Sama ke KADES, dalam rapat halus lunak. KADES, ini halus lunak. Apa masalah? Dengan berkas. Kemudian, tidak efektif, tidak efisien. Sayangkan, tadi kata Pak Kabus, target 17 kata itu tidak selalu 10 bulan. Yang paling mahal, baris istimewa itu, selain efektif, efisien, meningkatkan, mendekatkan, murah, minyak. Temu bingi, rakyat. Temu bingi, rakyat. Temu bingi, rakyat. Temu bingi, rakyat. Yang bukan bingi, rakyat. Dari teori. Sementara, Ajifah Rulah Kasubid, pendapatan daerah BPKD Ciamis, mengatakan, pihak yang sangat berterima kasih kepada masyarakat kecamatan Kawali telah antusias dengan inovasi bumbung tersebut. Semoga inovasi ini bisa dicontoh oleh desa-desa yang lainnya. Malah SPPT belum muncul, namun antusias masyarakat untuk membayar pajak sangat bagus. Kami sedang berada di kecamatan Kawali dalam rangka acara pembukaan bumbung PBB. Alhamdulillah ini tahun ketiga pembukaan bumbung PBB mudah-mudahan menjadi contoh buat kecamatan yang lain dan desa-desa yang lain untuk membuat inovasi-inovasi yang sesuai dengan karakter desanya masing-masing. Alhamdulillah setelah berkeliling ke beberapa dusun, antusias masyarakat cukup bagus. Meskipun SPPT PBB belum tersebar, tapi mudah-mudahan setelah tersebar, masyarakat dapat melunasinya tepat pada waktu. Dari kecamatan Kawali, Jalung News TV mengembarkan. Itulah kabar dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton!